untuk melakukan dan menuntaskan misi-misi kebangsaan. Nah, mohon doa restu yang mulia, dan karenanya atas nama seluruh pengurus jayasan penelih, mewakili bapak-bapak, ibu-ibu kami yang di pusat, dan teman-teman aktivis penelih di Kabupaten Sumbawa, beserta seluruh aktivis penelih di seluruh Indonesia, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran yang mulia Sultan, atas kehadiran Pak Bupati, atas kehadiran Pak Banga J.H.C., termasuk senior kami, Dr. Muhammad Saleh Ending, yang saya kira kita tahu cukup fokus selama ini dalam hal-hal yang berbawa kebudayaan, adat dan budaya terutama, yang berkaitan dengan adat budaya kita tahu Sumbawa. Nah, mudah-mudahan diskusi kita, kajian kita, ngaji kita pada pagi hari ini, selain tentu kita berharap tidak sekedar membedah bagaimana istana dalam loka, bagaimana melahirkan pemahaman kita tentang istana dalam loka, yang selalu kami bahasakan bahwa istana dalam loka itu bukan sekedar bangunan. Tadi sudah disampaikan oleh Koordinator Astipis Penele, bukan sekedar bangunan kayu, bukan sekedar istana, tapi itu simbol kesejatian tahu ke Tanah Semawa. Itu simbol ketauhidan tahu ke Tanah Semawa, dan itu sejarah yang menjadi kebanggaan kita semua sebagai tahu dan Tanah Semawa. Untuk itulah, kenapa ini menjadi penting, dan menjadi agenda pertama, dan mungkin satu-satunya buku pertama yang mengupas tentang istana dalam loka dari sisi etnografis, bukunya Pak Sudrajat Marta Dinata. Dan karenanya kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati, kepada Yang Mulia Sultan, kepada Bang Aji Aceh, dan teman-teman semua, termasuk Pak Ajat yang berkenan, hadir untuk menjadi pembedah sekaligus atas buku yang dibuatnya sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, senantasan mendapat keberkahan dan rida dari Allah SWT, terutama bagi kerik selamat kita, tahu dan Tanah Semawa. Untuk itu, atas nama segenap pengurus hayasan, atas nama aktivis peneleng, mohon berkenan kepada Pak Bupati untuk memberikan semputan, dan pengantar dari Yang Mulia Sultan, mudah-mudahan ini semua menjadi spirit bagi kami generasi muda, untuk selalu cinta kepada Sumbawa. Saya kira demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syukri Rahmat Yasagi yang telah memberikan pengantar yang sangat luar biasa kepada kita semua. Berkait dengan apa itu aktivis peneleng, kemudian yayasan peneleng yang utama, seperti apa, Alhamdulillah sudah disampaikan. Dan selanjutnya, kami mohon berkenan kepada Bapak Bupati Sumbawa atau yang mewakili untuk memberikan semputan. Sekali lagi, kami mohon kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk memberikan semputan kepada Yang Terhormat, Bapak Bupati Sumbawa dalam hal ini yang mewakili, yaitu Bapak Insinyur Haji Zulkifli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji hanya bagi Allah. Selawat dan salam, semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Karena beberapa hal beliau tidak dapat hadir bersama kita di kesempatan yang berbahagia ini Dan kepada kami ditugaskan untuk mewakili sekaligus membaca sendokan beliau Seperti itu kami akan membacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang Mulia Sultan Sumbawa Sultan Muhammad Tahruddin keempat Yang saya hormati penulis buku Jujur Koordinator Yayasan Nile Jang Utama Regional Sumbawa Saudara Subdrajat Marta Dinata MSA Yang kami hormati para pembicara Bapak Sokri Rahmat S.A.G. dan Bapak Haji Hassanuddin SPD Yang saya hormati para aktivis peneliti regional Sumbawa Peserta Segenap Panitia Penenggara dan peserta Buda Buku yang saya banggakan Singkatnya hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati Mengawali sembutan ini Berkenankan saya mengajak pada kita semua Untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa Sebagai wujud keseluruhan kita atas limpaan rahmat, nikmat, dan karunianya kepada kita semua Sehingga di penghujung bulan suci Ramadhan ini Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama Ikuti acara Buda Buku Kekayaan serupa bintang Studi etnografis pada istana dalam loka Yang disenggarakan oleh aktivis jajasan penelit yang utama regional Sumbawa Selamat dan salam Marilah senantiasa kita haturkan kepada jengan kita Rasulullah Muhammad S.A.W. Salam suri teladang sepanjang masa Sebagai rahmat dan lil'alamin Bagi seluruh umat manusia Semoga kita semua senantiasa mengolah sepaat beliau Di dunia maupun di akhirat kelah Amin ya rabbal alamin Terkait dengan kegiatan berabuku pada hari ini Saya teringat ungkapan Buku adalah jendela dunia Ungkapan bijak tersebut memang benar adanya Membaca buku dapat memperluas selawasan kita Dapat mengubah pola pikir kita Menjadi lebih open-minded Terhadap perkembangan saman dan ide-ide baru Saya menyampaikan apresiasi Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penelenggara Buda Buku ini Teristimewa kepada penulis muda berbakat Seorang aktivis penelir regional Sumbawa Yang sekaligus dosen akutansi Universitas Teknologi Sumbawa Seberajat Marta Dinata MSA Saya mengagumi pemikirannya yang bernas Yang mampu mengawinkan Studi etnografi dengan ilmu akuntasi Menjadi suatu pemhalon baru Yang telah dituangkan secara afrik Dalam buku kekayaan serupa bintang ini Melalui kegiatan beda buku ini Kita semua berkesempatan Untuk mengetahui lebih jauh Dengan makna kekayaan yang terkandung Dalam istana dalam loka Kita berharap Buku ini dapat bermanfaat Untuk memperkaya hasana keilmuan Di bidang etnografi dan akutansi Bagus menambah wawasan Serta meningkatkan pemahaman secara lebih mendalam Tentang warisan budaya Dan kearifan lokal Sumbawa Saya juga memandang pelaksanaan beda buku ini Disamping sebagai momentum Menggali peradaban tahu tanah Samawa Juga sebagai sarana Mempublikasikan autensitas Dan akuntabilitas karya penulis Serta demi tersedianya literatur budaya Sebagai salah satu sumber riset Bagi pengembangan ilmu pengetahuan Apa yang dihajatkan melalui kegiatan beda buku ini Kiranya sejalan dengan apa yang menjadi visi besar Pemerintah kami saat ini Yaitu terwujudnya Sumbawa Gemilang yang berkeadaban Sumbawa Gemilang mengandung makna Bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki daya saing kuat Serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional Nasional maupun internasional Ada pun berkeadaban Mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa Memegang tunggu nilai-nilai agama dan budaya Yang selaras dengan falsafah hidup Dalam dimensi sosial dan nyaman-nyawe Sejahtera dalam dimensi ekonomi Saya berharap kegiatan beda buku ini juga dapat memberi motivasi Dan inspirasi bagi para generasi muda Sumbawa Untuk menggali lagi sejarah Sumbawa yang terpendam Dengan menulis buku Buku ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Sumbawa Untuk meneladani kerja intelektual Saudara-saudara Jat Marta Dinata MSA Tentunya dengan menggali dan menghipun kembali jejak sejarah Sumbawa Melalui berbagai represi yang ada Ketika kita akan menulis kita pasti akan membaca Mencari referensi dan melakukan riset Meskipun dalam skala kecil Artinya dengan menulis kita bisa memperkaya ilmu pengetahuan Dengan menulis kita dapat menyuarakan aspirasi Memotret kejadian bahkan merekam jejak sejarah Sebagai kebijakan bagi kita menuju masa depan yang lebih baik Ketika kita mampu menghidupkan pemikiran Dan mengasah kreativitas menulis Maka kita akan terbiasa menulis Yang pada akhirnya tercipta budaya menulis Untuk itu saya berpesan kepada adik-adik maswa dan dosen Maupun kelangan umum yang mengikuti kegiatan ini Agar menjadikan acara ini sebagai momen strategis Untuk menyerap ilmu dan inspirasi dari penulis buku Kekayaan serupa bintang Semoga ke depan beliau menjadi semakin produktif Dan semakin banyak mentransformasikan ilmu menulis Khususnya kepada generasi muda kita di Sumbawa ini Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan yang berharga ini Kepada seluruh keluarga besar rehasan penelit Yang utama regional Sumbawa Saya ucapkan selamat atas pelaksanaan beda buku ini Semoga menjadi awal yang baik Untuk melakukan langkah-langkah besar Di masa yang akan datang Sekian dan terima kasih Mohon maaf pada segala kekurangannya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Sumbawa Dokor Rando Saji Mahmud Abdullah Demikian kata sambutan Dari Bapak Bupati Sumbawa Yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Sumbawa Yang telah membacakan sambutannya Dalam hal ini Bapak Asisten Pemerintahan dan Keserangan Kabupaten Sumbawa Bapak Insinyur Haji Zulkifli Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Sudah bergabung bersama kami di kegiatan webinar Majelis Ilmu ini Insya Allah semoga kegiatan kita berkah dan berjalan dengan lancar hingga selesai Amin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Acara selanjutnya yaitu acara pengantar Yang dalam hal ini kami mohon perkenan kepada Paduka Yang Mulia Dewa Mas Mawak Sultan Muhammad Kaharudin IV Untuk memberikan pengantar Kepada Paduka Yang Mulia Dewa Mas Mawak Sultan Muhammad Kaharudin IV Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Dan salam serta sahpaat Diaturkan kepada Baginda Rasulullah S.A.W.T Pertama-tama saya berterima kasih Kepada Aktifitas Aktifis Peneleh yang utama Di Jurnal Sumbawa Yang telah Mengadakan acara ini Sekaligus untuk Membedah buku Yang bukunya Saat Kekayaan Serupa Bintang Dan Buku ini ditulis oleh Saudara Sudrajat Marta Dinata MSA Yang merupakan Satu studi etnografis Pada Istana Dalam Loka Saya akan lebih Memulai Kata Pengantar ini Untuk Sedikit ke belakang Jauh ke belakang Yang mendahului Dididikannya Istana Dalam Loka Pada tahun 1702 Sampai tahun 1725 Di Sumbawa Memerintah Sultan Muhammad Jalaluddin S.A.I S.A.I Beliau ada Sultan keempat Dewa Mas Mawai Yang keempat Berarti ada Yang pertama Dua Dan tiga Islam Masuk Ke Sumbawa Sekitar Tahun 1648 Masih Pada Saat itu Di Sumbawa Terjadi Sesuatu Yang Cukup Menggemparkan Pertama Kesultanan Sumbawa Dibentuk Atau Kerajaan Sumbawa Berubah Menjadi Kesultanan Sumbawa Karena Menerima Syariat Islam Dalam Perjanjiannya Pada Waktu Pasukan Makassar Datang ke Sumbawa Untuk Membawa Islam Sultan Menerima Sepenuhnya Agama Islam Dengan Catatan Bahwa Adat Dan Rapang Sumbawa Tidak Boleh Diusik Nah Inilah Yang Menjadi Kenyataan Pada Awal Pertama Sesuatu Yang Belum Terposisikan Dengan Baik Secara Hukum Tentang Adat Dan Rapang Itu Adat Dan Rapang Itu Masih Berciri Kerajaan Sumbawa Yang Belum Islam Baru Pada Tahun 1702 Sultan Muhammad Jalaluddin Pertama Mas Madina Menertapkan Setelah Rapat Besar Bersama-sama Dengan Aparat Turnya Bahwa Adat Dan Rapang Sumbawa Itu Berpegang Kepada Sara Dan Sara Berpegang Pada Kitabullah Adat Berhenti Sara Sara Berhenti Kitabullah Disini Suatu Perjalanan Yang Sangat Menentukan Setelah Itu Baik Mengenai Posisi Dan Performance Dari Sang Sultan Sendiri Yaitu Bahwa Rio Bukan Adalah Hal Yang Sangat Luar Biasa Dalam Kebenaran Bisa Tetapi Rio Adalah Sebagai Suatu Fihur Yang Akan Mempertemukan Empati Dan Ras Masyarakat Sumbawa Melalui Adat Istidat Sumbawa Itu Sendiri Ini Ada Satu Hal Yang Baru Karena Rakyat Dengan Kesempatan Ini Ditempatkan Oleh Sultan Di Atas Haribaannya Bukannya Sultan Di Haribaan Rakyat Tetapi Rakyat Yang Ditempatkan Di Haribaan Sultan Aparatur Dibimbing Sesuai Dengan Syarat Dan Kitabullah Kemudian Al-Quran Dan Al-Hadis Menjadi Junjungan Daripada Kesultanan Sumbau Nah Dengan Latar Belakang Inilah Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III Dimampunlah Istana Dalam Loka Istana Dalam Loka Itu Nanti Akan Diterangkan Oleh Pembicaraan Selanjutnya Barangkali Penuh Dengan Suatu Ciri Atau Tanda-tanda Yang Sangat Islamis Ini Tentunya Akan Perlu Kita Jelaskan Apabila Kita Lihat Islam Loka Itu Tidak Berdiri Sendiri Sebenarnya Ada Masjidnya Di depan Dan Ada Lapangannya Di depannya Antara Masjid Dengan Istana Sayangnya Masjid Ini Tempat Tetap Tapi Wujudnya Sudah Berubah Memang Waktu Itu Ada Yang Datang Kepada Saya Meminta Supaya Diubah Diperbesar Dan Dimodernisir Pada Saat Itu Saya Bilang Kalau Boleh Saya Bilang Masjid Itu Janganlah Diubah Karena Menjadi Satu Kesatuan Dengan Istana Dalam Loka Menjadi Suatu Ciri Khas Daripada Keislaman Tau Dan Tanah Semua Tapi Waktu Itu Dengan Alasan Katanya Sudah Begitu Menesak Saya Mengatakan Silahkan Aja Dan Yang Lain Sesudah Itu Bahwa Kita Banyak Sekali Hal Hal Yang Berdapatkan Islam Nah Inilah Yang Sebetulnya Yang Perlu Nanti Gali Dalam Pembicaraan Kita Nanti Baik Oleh Pemateri Maupun Pengarang Dari Buku Saat Kekayaan Serupa Bintang Bapak Bapak Ibu Sekalian Nah Sekarang Kemana Kita Akan Menuju Setelah Pembicaraan Ini Saya Tetap Menggarisbawahi Bahwa Dalam Menapaki Sejarah Kita Kedepan Tahu Dantara Semalat Punya Tujuan Mempunyai Pegangan Dan Mempunyai Suatu Cara-cara Bertindak Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Kita Sudah Dicarakan Tadi Oleh Pidato Pak Bupati Klik Selamat Tahu Kesejahteraan Kesontosaan Keharmonisan Kenyamanan Kebahagiaan Tahu Dan Tanah Semawa Hal ini Karena kita Berpegang Secara Hirosofis Akan Adat Istiadat Kita Yang Berpegang Kepada Sarah Dan Sarah Berpegang Kepada Kita Dalam Perjalanannya Tentunya Tetap Kita Dipagari Diingatkan Diselaraskan Dengan Ketakit Kone Nek Kengila Buat Lenge Bertakwalah Takut Kepada Allah Dan Oh Dan Ila Terhadap Hal-hal Yang Baik Dan Hal-hal Yang Tercelah Hindarilah Hal-hal Yang Tercelah Tersebut Karena To Dan Ila Karena Kita Berpengetahuan Untuk Mengetahui Mana Yang Benar Mana Tidak Dan Ila Ini Menjadi Bagian Integritas Jiwa Dan Pribadi Tahu Dan Tanah Semawa To Harus Kita Kejar Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Scientific Ilmu Pengetahuan Teknologi Semuanya Harus Kita Cape Dan Kita Raih Dengan Catatan Kita Tetap Memegang Teguh Takut Dan Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Sekalian Kedepan Kita Menyadari Ada Perubahan Yang Terjadi Bukan Hanya Di Sumbawa Di Seluruh Muka Bumi Ini Adanya Perubahan Perubahan Yang Memang Menurut Pribadi Saya Anggapan Saya Adalah Atas Kehendat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dalam Meraih Ini Semoga Aktivis Paneleh Ini Yang Di Sumbawa Ini Dapat Menangkapnya Dengan Jelas Dapat Meraih Dengan Step-step Yang Teratur Dan Terarah Serta Terukur Sehingga Kita Tidak Ketinggalan Dalam Perubahan Perubahan Tersebut Dan Memberikan Kontribusi Yang Jelas Atas Adanya Perubahan Perubahan Yang Kita Akan Hadapi Serta Kita Dapat Berkompetisi Untuk Memberikan Kontribusi Kepada Kemajuan Ibu Pengetahuan Dan Kebudayaan Baik Di Sumbawa Terutama Di Negara Kesatuan Kehidupan Republik Indonesia Dan Dunia Pada Umum Saya Kira Hal-hal Itulah Yang Mungkin Saya Sampaikan Dalam Kata Pengantar Ini Saya Tidak Banyak Membuat Sesuatu Ulasan Atau Pengantar Tentang Isi Bukunya Terus Terang Saya Belum Pernah Baca Nanti Kalau Sudah Saya Baca Mungkin Ada Hal-hal Lain Yang Perlu Kita Bicarakan Bersama Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Cukup Sebentar Kata Pengantar Saya Wabillahi Taufiq Wasidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Paduka Yang Mulia Dewa Mas Mawa Sultan Muhammad Kaharudin 4 Atas Pengantarnya Di Kesempatan Pada Pagi Hari Ini Dan Selanjutnya Yaitu Pengantar Dari Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Bapak Haji Hasanuddin SPD Kepada Bapak Haji Hasanuddin SPD Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Yang Saya Hormati Bapak Bupati Sumbawa Atau Pejabat Yang Mewakili Yang Kami Muliakan Kepan Tukang Kerompan Paduka Yang Mulia Dewa Mas Mas Surkan Muhammad Kaharudin Kat Bapak Koordinator Penele Wilayah Sumbawa Bapak Koordinator Wilayah Ibu Wilayah Nasional Rekan-rekan Aktifis Penyelenggara Kegiatan Webinar Pada pagi hari ini Singkatnya Yang kami Banggakan Adinda Sudrajat Marta Dinata Sebagai Penulis Buku Serupa Bintang Saat Serupa Bintang Satu Kajian Etno Rafi Tentang Istana Dalam Loka Dan Para Peserta Yang Saya Cintai Pertama-tama Marilah Selaku Hamba Allah Yang Beriman Kita Panjatkan Doa Serta Puji Syukur Kita Kehadirat Hilah Hir Hobi Karena Berkat Limpahan Rahmat Kinaya Kita Pada Hari ini Sembilan Mei 2021 Bertepatan Dengan Tanggal 27 Ramadhan 1442 Hijriah Dapat Berkumpul Mengkaji Salah Satu Ikon Kekayaan Budaya Tanah Semawa Istana Dalam Loka Sebelum Saya Berbicara Tentang Memberi Dalam Awal Memberi Pengantar Ini Perlu Saya Sampaikan Beberapa Hal Istana Dalam Loka Merupakan Satu Implementasi Dari Ketauhi Dan Ketauh Tanah Semawa Sebagaimana Yang Sudah Disinggung Tadi Oleh Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa Pak Sukri Juga Yang Mulia Dewan Mas Maman Sultan Muhammad Karudin Ipad Sebagai Simbol Ketauhi Dan Tauh Tanah Samawa Merupakan Implementasi Kontinuitas Dari Palsapa Budaya Adat Berikut Ketua Sampai Dalam Agama Maupun Budaya Merupakan Bentuk Cita-cita Luhur Guna Mencapai Kerik Selamat Tahun Tanah Samawa Yang Terwujud Dalam Sikap Takir Konenek Kangila Buat Lenge Yakni Sebagai Dasar Untuk Mencapai Masyarakat Yang Religios Modern Dan Demokratis Bapak Ibu Rekan Peserta Yang Saya Hormati Sebelum Saya Berbicara Terkait Materi Webinar Pada Pagi Hari Ini Perlu Pula Kita Memahami Bersama Tentang Kebudayaan Tau Tanah Samawa Kebudayaan Yang Sejatinya Merupakan Warisan Kekayaan Benda Maupun Warisan Kekayaan Budaya Bersifat Non Bendawi Yang Secara Nasional Telah Tertuang Secara Hukum Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Jadi Apapun Yang Kita Bahas Dan Kita Bicarakan Pada Pagi Hari Ini Tidak Terlepas Dairuh Undang Undang Pemajuan Kebudayaan Yang Kita Syukuri Lahir Di Tahun 2017 Sebagai Tentuk Dari Tanggungjawab Kita Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Memajukan Kebudayaan Daerah Maupun Nasional Dimana Secara Keseluruhan Objek Kebudayaan Tertuang Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Yang Akumulasi Dalam Sekuruh Objek Pemajuan Kebudayaan Antara Lain Tradisi Lisan Yang Pertama Tradisi Lisan Kita Memilikinya Itu Sangat Banyak Ada Dalam Bentuk Sastra Maupun Dalam Bentuk Aksara Kemudian Ada Manuskrip Manuskrip Yang Sempat Ditemukan Ataupun Terdata Pada Kami Maupun Pada Diskusif Sumbawa Itu Ada Yang Beraksara Setera Jontal Maupun Aksara Arab Melayu Dewasa Ini Juga Teman-teman Dari Sumbawa Heritage Komuniti Tengah Bergerliah Untuk Mendapatkan Manuskrip Manuskrip Berupa Surat Diplomatik Sultan Sumbawa Maupun Datu-Datu Di Kemutar Kelu Yang Yang Ketiga Objek Kemajuan Kemudian Adalah Adat Istiadat Nah Adat Istiadat Daur Hidup Maupun Kegemaran Hidup Di Daerah Kitar Tanah Samawa Ini Sangat Beragam Ada Yang Berciri Khas Pesisir Ada Yang Berciri Khas Daratan Maupun Ada Yang Berciri Khas Baudesa Atau Pegunungan Kemudian Ritus Tata Upacara Pelaku Piranti Dan Sebagainya Sudah Tertata Secara Rapi Kemudian Berikutnya Adalah Pengetahuan Tradisional Lar Misalnya Merupakan Salah Satu Bentuk Pengetahuan Tradisional Sumbawa Minyak Samawa Pengetahuan Tentang Ketika Lima Bintang Perbintangan Dan lain Sebagainya Ini adalah Bentuk-bentuk Yang penting Untuk Kita Lestarikan Teknologi Tradisi Teknologi Dalam Perburuan Pembangunan Rumah Bala Istana Balai Orong Dan lain Sebagainya Ada Banyak Teknologi Teknologi Pembuat Senjata Dan lain Sebagainya Kemudian Ada Seni Ada Tujuh Kelompok Seni Yang Alhamdulillah Semuanya Dimiliki Dengan Baik Oleh Masyarakat Tanah Semawa Termasuk Yang Berkembang Dewasa Ini adalah Seni Film Yang Kita Tahu Pernah Dilaksanakan Festivalnya Dua Tahun Berturut-turut Dan Tahun Ini Merupakan Tahun Ketiga Rencana Pelaksanaannya Ada Bahasa Selain Bahasa Samawa Dengan Segala Macam Dialek Juga Ada Bahasa Dari Wilayah Lain Misalnya Bahasa Bugis Wilayah Sisir Kemudian Ada Bahasa Jawa Bahasa Bali Bahasa Sasak Bahasa Minang Dan Lain Sebagainya Selain Bahasa Nasional Semua Mendapatkan Porsi Yang Sama Untuk Dibina Dikembangkan Dan Melestarikan Di Wilayah Tanah Samawa Kemudian Ada Permainan Rakyat Permainan Rakyat Ini Sedikit Banyak Masih Ada Yang Membentara Yang Berhubungan Dengan Kesenangan Kegembiraan Misalnya Permainan Berupa Main Takenjil Kemudian Main Kelar Dan Seperti Selain Itu Ada Olahraga Tradisional Nah Ini Olahraga Tradisional Secara Nasional Pada Pekan Kebudayaan Nasional Sudah Melayu Diterkandingkan Misalnya Contoh Main Longga Egrang Kemudian Ada Juga Permainan Yang Lain Terumpa Panjang Main Main Hadang Dan Lain Sebagainya Jadi Kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Yang Tanggungjawab Kita Tautan Nasib Langkah Pemajuan Kebudayaan Nah Kita Coba Melihat Istana Dalam Loka Secara Uduh Saya Mendapat Tiriman Lawas Dari Salah Seorang Sahabat Saya Saya Bacakan Manang Ling Pengatan Desta Tokal Manyak Dewa Mesemawa Pasakatar Kusamawa Siong Mesa Pasakatar Dadi Ampu Pasagegar Kota Utana Samawa Ini Mengungkapkan Tentang Dalam Loka Yang Sudah Berdiri Sekitar 130 Tahun Masih Memberikan Ters Loka Bona Di Bona Bona